Sebuah ledakan terjadi di kawasan Kartasura, Sukoharjo, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2019, malam. Dikabarkan ledakan terjadi di sekitar pos polisi. Dalam info yang beredar, ledakan bersumber dari seseorang yang meledakkan diri. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa itu. Kasatres Krimpolres Sukoharjo, AKP Gede Yoga, membenarkan adanya ledakan tersebut. Iya, info dari radio kami seperti itu, kata dia saat dihubungi detikkom. Kapolda Jawa Tengah Irjen Riko Amelza Dhanil belum memastikan jenis peledak dalam ledakan di pos polisi Tugu Kartasura, Sukoharjo. Pihaknya masih menunggu hasil olah TKP. Kami sedang melakukan olah TKP untuk menentukan jenis bahan peledak komposisi. Juga mengetahui profil si pelaku, Gujar Riko saat ditemui di lokasi kejadian. Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2019. Ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim Gegana untuk menentukan komposisi, katanya menambahkan. Mengenai identitas pelaku, Kapolda mengaku masih mengembangkannya. Namun berdasarkan informasi yang beredar, pelaku ialah pria kelahiran Desember tahun 1997 bernama R.A. Kami sedang mengembangkan itu, mudah-mudahan segera terungkap, kata Kapolda seperti dilaporkan detik.com. Proses olah tempat kejadian perkara, TKP, berlangsung sekitar 2,5 jam. Kini jalan di sekitar lokasi telah dibuka kembali. Kini jalan di sekitar lokasi telah dibuka. 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 Kini jalan di sekitar lokasi telah dibuka.